Kembali lagi di video pembelajaran PKBM Mesra di paket A pembelajaran PKN tentang keberagaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghocu. Agama Islam Kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adhah, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, Solonglohu Alaihi Wasalam, dan Israq Mi'raj. Agama Kristen Kitab suci, bernama Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Pascah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik Kitab suci, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Pascah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu Kitab suci, bernama Weda, tempat ibadah, Pura, hari besar keagamaan, yaitu Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Agama Buddha Kitab suci, Tri Pitaka, tempat ibadah, Wihara, hari besar keagamaan, yaitu Hari Waisa, Hari Asada, dan Hari Katina. Agama Konghucu Kitab suci, si Su Wujing, tempat ibadahnya bernama Kelenteng, hari besar keagamaan, yaitu Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan Keragaman yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah keragaman agama. Ada enam agama yang diakui pemerintah Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, Idul Pitri Idul Pitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal satu syawal penanggalan hijriah. Sebelum Idul Pitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Pitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaap-maapan. Yang kedua, Natal Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Nyepi Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introveksi diri. Yang keempat, Waisa Waisa merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisa di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut, terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembayang di kelenteng.